Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita Entah itu nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang sangat luar biasa besarnya Dari nikmat berupa kemampuan melihat hingga nikmat berupa kemampuan merasakan kebenaran dengan hati Dari nikmat berupa kemampuan menghirup udara hingga nikmat berupa alam luas yang tidak akan pernah bisa terhitung luasnya Alhamdulillah Tidak lupa semoga salawat salam selalu tercurahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW Yang dengan perjuangan dan pengorbanannya kita bisa merasakan nikmat keimanan pada Allah dan indahnya pada agama Islam Juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir jamaah nanti Hadirin ya Allah rahmati dan Allah muliakan Agama kita dalam tuntunannya mengajakkan pada pengikutnya untuk menuntut ilmu Dalam sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu Baik itu bagi muslim atau muslimah Sabda beliau berbunyi Tolabul ilmi faridatun ala kuli muslim Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim Hadis di wa'at bukhari dan muslim Saya kira sangat jelas hadis shohih di atas memberikan arah pada kita Akan kewajiban menuntut ilmu Kewajiban itu sangat berkaitan erat nanti dengan kepentingan kita sebagai manusia Dan jajat nanti di hadapan Allah SWT Setelah tahu hadis itu Jangan sampai kita masih malas dan mencari-cari alasan dalam menuntut ilmu Orang-orang yang masih mencari-cari alasan berarti dia adalah orang pemalas Dan dalam agama kita pemalas tidak mendapat tempat Pernah tahu cerita Holifah Umar bin Hotob Ketika bertemu sekumpulan pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu apapun Dalam kisah itu Holifah Umar bin Hotob marah dan langsung menegur para pemuda itu Untuk segera melakukan sesuatu Jangan hanya duduk-duduk saja membuang waktu Pelajaran adalah jangan sampai kita mempunyai waktu luang Yang tidak berisi dengan kegiatan yang bermanfaat Nah dalam kisah itu Hendaknya kita sebagian muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya Salah satunya dengan menuntut ilmu Menuntut ilmu tidak harus di bangku sekolah Di kehidupan nyata Di luar lebih banyak terhadap pelajaran yang bisa diambil Hadirin yang Allah rahmati dan Allah muliakan Setelah tahu akan kewajiban menuntut ilmu Dalam Islam adalah sebaik kita membahas tentang pentingnya menurut ilmu Ilmu secara pastinya menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil Dalam hal apapun orang-orang yang tahu selalu lebih selamat dari yang tidak tahu Dalam beberapa hadis Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu Melebihi orang yang ahli ibadah Kenapa? Karena orang yang berimu lebih bisa memilih Orang yang tidak Melebihi orang yang tidak dapat dalam hal ibadah Seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah kepada Allah Ini dikarenakan ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu Sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya Tanpa mencari tahu tentang apa manfaatnya Dan kegunaan ibadah itu tersendiri Sehingga orang yang berimu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuannya Berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja Diweyatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah Dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu Pemahaman ini menjadikan semacam peringatan bagi kita Agar jangan pernah puas akan ilmu yang kita miliki Dan terus mengerus mencarinya Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda seperti ini Bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari sesuatu ayat dari kitab Allah Adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat seratus rokaat Jelas sekali dalam hadis di atas Bahwa ilmu lebih penting daripada ibadah tanpa ilmu Nah itu di sisi lain juga menjadi pembeda antara kita dengan mahluk lainnya Dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah Nabi Adam AS Ketika pertama kali diciptakan oleh Allah SWT Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk disujur kepadanya Karena Allah telah memberitahu Adam AS ilmu tentang nama semua benda Hadirin yang Allah rahmati dan Allah muliakan Maka dari itu kita sebagai seorang muslim Sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti Dan selalu bersabar dalam belajar Dan dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang memberi ilmu Yang diberi ilmu beberapa derajat Dan Allah mengatiliti apa yang kamu kerjakan Maka dari itu semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang Allah beri ilmu Dan memanfaatkan ilmunya Saya cukupkan sampai disini Semoga bisa bertemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh